Halo teman-teman semua, apa kabar? Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1 meter, dan ikuti protokol kesehatan ya. Nama saya Yanni, nama isyaratnya seperti ini. Dari kami bijak, saya mau menginformasikan tentang kekurangan bukan menjadi alasan untuk melakukan hal produktif. Ini dia wanita asal Bukit Tinggi dari Sumatera Barat yang bernama Ayah Sofia yang memiliki usaha menjahit pakaian. Dia mau berbagi cerita tentang produksi awal sampai sekarang. VIA, isyarat panggilan seperti ini, pertama kali bekerja di butik itu sudah 8 tahun. VIA berpikir mau membuka usaha sendiri seperti tempat kerjanya dulu. Memilih bahan yang bagus, warna, dan memotong bahan tersebut dan dijahit menjadi jilbab segi 4 itu serba sendiri. Biasanya VIA menjual kerudung instan, jilbab cari, nikap, dan sekarang aku juga menjual masker karena masa pandemi. Terus jualan juga dibantu Kakavia melalui promosi di sosial media DM Instagram, Whatsapp, dan teman-teman kantor. Ada juga yang meminta pesanan membuat jilbab syari dan ide membuat masker. Sang kakak juga pernah mendaftarkan VIA ikut di acara bazar yang dikelola oleh Pemda DKI dan DPD supaya mendamah pengalaman. Terus ada hambatan di tempat bazar di orang-orang yang sedikit, sepi, tapi VIA selalu promosi di sosial media supaya laku. Banyak yang membeli, terutama jilbab segi 4 dan jilbab syari. VIA juga ada pesan nih buat teman-teman disabilitas bekerja jangan malu, berusaha mulai dari nol sampai bisa berhasil. Semua teman-teman ayo pesan jilbab kualitas bagus, bahan bagus, dan jilbab tertutup. Jilbab panjang, jilbab segi 4, dan masker DM lihat di bawah ini. Selesai informasi hari ini, terima kasih udah nonton, tetap nonton di Kami Bijak. Sampai ketemu Kami Bijak! Terima kasih telah menonton!